Selamat datang di Salgi TV Jangan lupa untuk Like, Comment, dan Subscribe Dan pagi ini Kita akan menuju ke Bungkal Yaitu ke desa Desa apa ya? Kurang tahu, pokok ke Sendang Pulus yang ada di Bungkal tersebut Tapi karena pagi ini masih hujan Kemungkinan kita menunggu terang terlebih dahulu ya Sampai saat ini Masih terbilang cukup deras Jadi terus ikuti Perjalanan dimulai Kali ini kita akan menuju Ke desa Pager Kecamatan Bungkal, Ponorogo Di desa Pager ini Terdapat objek wisata air Yang cukup ramai Yaitu sendang Pulus Untuk sendang sendiri Berarti kolam Dan Pulus yaitu Berarti kura-kura Kura-kura apa ya? Kura-kura Pokok jenis kura-kura lah Seperti itu Dan inilah dia Kita sudah sampai Di sendang Pulus Pager Pager Bungkal, Ponorogo Untuk situasi sendiri masih sepi Karena ini juga pagi Selain itu Bukan hari libur ya Kolam dari sendang Pulus ini sendiri Memiliki ukuran Kurang lebih 200 meter Dan berisi Banyak sekali Bulus atau kura-kura tersebut Untuk jumlahnya sendiri Jadi saya kurang tahu Seperti inilah Suasana pagi ini Di hari Senin Senin Di sendang Pulus Bisa dilihat Sangat sepi sekali Disini banyak sekali ya Bulus-bulus Dan ikan-ikan Yang ada di sendang ini Mungkin Seperti inilah Kurang lebih Lokasinya Cukup luas Selain Bulus Di dalam kolam ini Juga terdapat Berbagai jenis ikan Seperti nila Dan lain sebagainya Dan Untuk Menuju ke lokasi ini sendiri Tidak sulit Akses jalan yang ditempuh Juga tidak rusak Selain ikan Dan Bulus Di sini juga terdapat Wisata Perahu Bebek Yang mungkin Pengunjung bisa Menggunakannya Atau menyewanya Untuk mengelilingi Sendang Pulus ini Untuk sendang Pulus sendiri ini Merupakan Tempat wisata Yang cukup populer ya Di masyarakat Ponorogo Terutama Di wilayah Ponorogo Bagian selatan Di sini Banyak sekali pengunjung Yang berwisata Yang berwisata Bersama keluarga Atau Berlibur camping Makan-makan Di daerah ini Ketika Hari libur Untuk Keberadaan Sendang Pulus sendiri Sangat erat Dengan Desa Pager ini Dikarenakan Sendang Pulus Merupakan Sarana Yang digunakan Untuk memelihara Hewan kesayangan Dari Raden Beku Pringgo Kusumo Yang merupakan Pendiri dari Cikal Bakal Desa Pager ini Untuk Bulus sendiri Merupakan Hewan kesayangan Dari Raden Beku Sendiri Yang dipelihara Di tempat ini Selain dari Bulus sendiri Hewan kesayangan Dari Raden Beku Yaitu Ikan Gabus Dan juga Ikan Kutuk Untuk Sejarah dari Sendang Pulus sendiri Yaitu Dulunya Merupakan Sumber air Yang cukup jernih Yang digunakan Untuk Masyarakat desa ini Dalam Mengairi sawah Dan lain sebagainya Tapi Semenjak Tahun 2000 Sekian Dibangunlah Wisata Sendang Pulus ini Untuk Tepatnya Tahun berapa Saya kurang tahu Menurut artikel Tahun 2010 Tapi Pasti Sebelumnya Sudah ada Dan inilah Pulus yang terdapat Di Kolam ini Pulus-pulus disini Sangat takut Dengan manusia Ketika Sebelum video Ini diambil Banyak sekali Pulus di pinggir Tapi ketika Saya datang Langsung Masuk ke dalam air Ya seperti itulah Untuk Karakteristik Bulus sendiri Yaitu Ini ya Emang Takut dengan Keadaan Kehadiran manusia Dan ketika Didekati Hewan tersebut Akan Pergi Menghilang Atau menjauh Dari Jangkauan Dan Ini beberapa Hewan lainnya Seperti burung darah Dan juga Bebek Tapi dalam bentuk kapal Seperti inilah Situasi pagi ini Di Sendang Bulus Pager Ponorogo Untuk menuju Ke lokasi ini sendiri Sekarang sangat mudah Sudah terdapat Di Google Maps Dengan menulis Sendang Bulus Sudah keluar Cukup Sudah video kita Pada kali ini Jangan lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Kret Dan saksikan Video-video saya Selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video